Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Filpiatus Saada, NIM 170210101025 Dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi yang akan kita bahas kali ini adalah operasi himpunan Nah, sebelumnya kalian pasti sudah mengenal operasi pada bilangan kan? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Sama halnya seperti bilangan, himpunan juga dapat dioperasikan satu sama lain Operasi pada himpunan antara lain Irisan Gabungan Selisih Dan komplement Tetapi pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang irisan atau interseksion Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah Yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian dan menentukan irisan dua himpunan Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait irisan dua himpunan di kehidupan sehari-hari Sebelumnya, mari kita mengingat kembali apa itu himpunan Himpunan adalah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika yang dapat didefinisikan dengan jelas Perhatikan permasalahan terkait irisan berikut ini Di suatu kebun binatang A, terdapat beberapa hewan Yaitu, kura-kura, beruang, badak, gajah, dan kanguru Sedangkan, di kebun binatang B, terdapat Flamingo, serigala, badak, burung makau, dan gajah Hewan apasajakah yang ada di kedua kebun binatang tersebut Mari kita selesaikan permasalahan ini bersama-sama Misalkah A adalah himpunan hewan yang ada di kebun binatang A Dan B adalah himpunan hewan yang ada di kebun binatang B Anggota dari himpunan A adalah Kura-kura, beruang, badak, gajah, dan kanguru Anggota dari himpunan B adalah Flamingo, serigala, badak, burung makau, dan gajah Dengan membandingkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B Kita dapat melihat apakah ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B Mari kita amati Hewan apa yang menjadi anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B Benar sekali Hewan yang menjadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B adalah badak dan gajah Jadi, irisan himpunan A dan himpunan B adalah badak dan gajah Selanjutnya, mari kita amati masalah 2 berikut ini Dalam suatu kelas, terdapat 35 siswa Di kelas tersebut, ada 22 siswa suka makan soto Dan 15 siswa suka makan bakso 3 siswa tidak suka makan keduanya A, gambarlah diagram fan dari keterangan di atas Yang kedua, B, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso Mari kita menyelesaikan masalah berikut bersama-sama Misalkan S adalah himpunan semua siswa dalam satu kelas Maka, kardinalitas S sama dengan 35 A adalah himpunan semua siswa yang suka makan soto Maka, kardinalitas A atau NA sama dengan 22 B adalah himpunan semua siswa yang suka makan bakso Maka, kardinalitas B atau NB sama dengan 15 Misalkan C adalah himpunan semua siswa Misalkan C adalah himpunan siswa yang suka makan soto dan bakso Maka, kardinalitas C sama dengan kita misalkan H Misalkan D adalah himpunan siswa yang tidak suka keduanya Tidak suka makan soto maupun makan bakso Maka, kardinalitas D sama dengan 3 Sehingga, kita dapat menggambarkan diagram fan seperti berikut ini Himpunan A dan himpunan B Himpunan B saling berpotongan X adalah banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso Maka, letak X yaitu berada di perpotongan himpunan A dan himpunan B Seperti yang ditunjukkan pada layar Sehingga, banyaknya siswa yang hanya suka makan bakso Maaf, maksud saya soto adalah 22 dikurangi X Atau banyaknya siswa suka makan soto dikurangi Banyak siswa yang suka makan keduanya Dan, banyaknya siswa yang hanya suka makan bakso adalah 15 dikurangi X Atau banyaknya siswa yang suka makan bakso dikurangi banyaknya siswa yang suka makan keduanya Maka, diagram fan dapat kita lihat pada layar Selanjutnya, kita akan mencari banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso Banyaknya siswa yang suka makan keduanya Banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso adalah Caranya seperti berikut ini NS sama dengan NA dikurangi X Ditambah NA irisan B Ditambah NB Dikurangi X Ditambah ND Nah, tadi kardinalitas S sama dengan 35 Jadi, 35 sama dengan Kardinalitas A nya 22 Dikurangi X Ditambah kardinalitas A irisan B Sama dengan X Jadi, 22 dikurangi X Ditambah X Ditambah kardinalitas B 15 Dikurangi X Ditambah kardinalitas D Sama dengan 3 Jadi, 35 sama dengan 22 dikurangi X Ditambah X Ditambah 15 Dikurangi X Ditambah 3 35 sama dengan 40 Dikurangi X Kita operasikan Kemudian, kemudian kita ketahui X sama dengan 40 Dikurangi 35 Jadi, X sama dengan 5 Kardinalitas A irisan B Tadi sama dengan X Jadi, kardinalitas A irisan B Sama dengan 5 Jadi, banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso adalah 5 siswa Tidak terasa pembelajaran kali ini telah selesai Sebelum mengakhiri pembelajaran Sebelum mengakhiri pembelajaran Alangkah lebih baiknya Kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa Dipersilahkan Berdoa selesai Terima kasih Kalian telah menyimak Video pembelajaran Hingga akhir Jangan lupa Untuk terus berlatih di rumah ya Hiduplah seolah-olah Kamu akan mati besok Berlajarlah Seolah-olah Kamu hidup selamanya Sampai jumpa Di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh